Intro Tidak banyak restoran di Indonesia yang menyajikan seluruh menunya. Makanan dan minuman khas dari Papua. Salah satunya yang saya temukan di sini. Alenia Papua Coffee and Kitchen. Wah, enak ini buat nyantai. Mbak, mau pesen? Iya, Mbak, saya langsung pesen aja ya. Papeda, ikan, kuah kuning. Satu porsi. Makasih. Oke, udah? Udah. Ini lagi ada Robert sama tim Perspektif Metro. Dia katanya mau coba, Papeda. Makanya, ini harus kasih yang benar nih. Jangan sampai salah nih. Jualan ini, jualan ini kita ini. Pake satu apun yang udah. Kalau satu pelan-pelan. Itu itu ya? Masih yang yang sesuai. Apanya itu? Oh iya iya. Itu satu apun yang terseram situ. Ini bisa dua orang sebenarnya. Sip. Kalau kurang tinggal tambah. Rute yang lain udah ya. Rute yang lain udah, Rute. Nah, jangan sampai. Nah, ini. Tidak, tidak, tidak. Nah, sip. Sudah? Sudah. Tutupnya, tutupnya. Nanti gata-gatanya siapin. Iya. Oke. Iya, iya, iya. Halo, apa kabar? Ya ampun. Disuguhkan sama pemilik restoran. Papeda. Wah, Papeda. Waduh, saya malah gak enak nih. Masa disuguhkan sama pemilik restoran langsung? Di service langsung? Kita biasa begitu di sini. Ada tutorial makan Papeda malah. Saya mau diajarin sama kanya sama kalian. Bener ya? Ini. Boleh, kita makan bareng yuk. Nah, ini kuah kuningnya. Kuah kuning itu isinya ada ikan kerapu. Sebenarnya sih ikannya bebas, tapi kalau kami lebih suka ikan kerapu. Ikan tongkol juga boleh? Tidak, tidak. Oh, tidak. Oke. Hukumnya gak boleh. Berarti ikan laut? Iya. Cucuknya ikan laut? Ikan lautnya oke, tapi dia lebih yang kakap, kerapu. Kadang-kadang ikan ikan. Kalau emang restoran Sunda, atkudakumnya. Sundanya keluar. Kalau di Danau Sunda ini gabus. Jadi, Papeda itu terdiri dari sagu manta. Sagu manta. Sagu manta. Kemudian dimakan dengan ikan kuah kuning. Jadi ikan kerapu dengan kuah kuning. Ada juga yang makan dengan kuah asam ya. Iya, betul. Oke, silahkan. Jadi gimana? Caranya begini. Saya boleh? Boleh sekali. Oke. Kehormatan buat saya. Kapan lagi? Kita kasih kuah kuningnya dulu. Oh, harus kuahnya dulu? Biar Papeda-nya tidak lengket. Oke. Jadi banyak juga di sini yang datang makan malu-malu. Padahal misalnya belum pernah. Jadi kami biasanya sudah pernah belum. Kalau belum kita bantu. Karena kebanyakan menaruh sagunya dulu. Nah, itu jadi lengket. Lengket. Boleh? Boleh, boleh. Silahkan. Nah, gitu caranya. Wow. Ini yang masak siapa? Ini? Ah, ada di dapur. Ini kan tinggal jadi gini. Sebenarnya Papeda itu gampang-gampang susah. Tidak semua orang, walaupun chef yang paling jago pun belum tentu bisa bikin Papeda ini. Harus sering latihan. Karena dia ini ada takaran airnya. Kalau salah nuangnya, dia nggak jadi. Salah nuang? Jadi ini kan Papeda yang tadi bangsa Bumanta tadi, dituang pakai air mendidih. Nah, ketika air mendidih kita putar. Nah, kalau yang jago, sekali tutun, langsung dia berubah begini. Tapi kalau yang takaran airnya salah, itu biar kita udah putar, nggak akan jadi. Oke, mas Ale ini memang lahir di Papua. Tapi kan darahnya Ambol. Betul. Kan dia lahir di Jakarta. Saya lahir di Jakarta, darahnya Jawa Barat. Jawa Barat, Sunda. Sunda, oke. Sunda Pisan. Kenapa Papua gitu loh? Papua kan, ya, tidak terlalu familiar lah, masyarakat ibu kota. Nah, orang Papua dong yang jawab, ya Pak Papua? Karena saya ingin memperkenalkan Papua. Jadi bahwa Papeda ini makanan yang sehat. Makanan yang kalau dimakan, apa ya? Orang kan jarang dong. Ingin memperkenalkan Papua bahwa Papua juga oke kok makan. Iya. Ah, tuh. Baru. Tapi kan riskinya, kalau dari segi bisnis kan ada, waktu edukasi, ya kan? Kemudian harus memfamiliarkan orang, promosi yang gencar. Berat tidak pada saat awal-awal bangun bisnis ini? Berat bener. Langsung curhat. Untungnya, kami kan biasa bikin film tentang Indonesia Timur. Jadi orang pasti sudah mengenal kami berdua ini dengan Indonesia Timur. Identik. Identik. Jadi ketika kita bikin sesuatu yang Timur, pasti mereka langsung, oh, pasti Ale sama Nia. Oke, berarti benar di Timur. Lidahnya terjamin. Mukanya Timur benar. Mukanya Timur benar. Kak Ale iya. Kalau Kak Nia, sulit ya itu pertama kali. Kemudian, sekarang kan sejak nikah dengan Mas Ale, budaya Timur kan kental di keluarga ini. Kentalnya orang Jawa Barat, dia yang Papua Barat. Kebalik. Baku tukar. Baku tukar. Oh, baku tukar. Kebalik. Kalau Kak Nia sendiri, Kak Nia sejak menikah dengan Mas Ale 16 tahun yang lalu. Tidak terasanya 16 tahun. Ya ampun, sempur sekali waktu. dekat dengan budaya Timur. Sangat. Ya kan? Karena Mas Ale. Culture shock tidak pertama kali mempelajari kultur, makanan, bahasa. Intonasi mungkin lebih. Intonasi. Belum dijawab ya, Betta. Belum. Kalau kultur makanan mungkin cepat. Tapi masalah intonasi dan mata melotot mungkin itu yang lebih penting. Kalau saya, ya mungkin akhirnya ada ketularan ya. Tapi maksudnya tadi yang Mas Ale bilang awalnya, dia paling bilang ini, saya gak marah, gak marah. Tapi saya gak marah, gitu. Lagi ngomong ceritanya, Nih, 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 Nih. Kamu bukan marah. Saya tidak marah, ini saya ngomong biasa. Ini biasa lho. Kaget. Kaget. Awal-awal nikah menangis mulu. Beneran. Beneran. Karena... Nangis bahagia, nangis sedih. Kaget. Dimarahin terus ya, Naya. Perasaan dimarahin. Karena kan saya satu rumah itu, culture-nya selain budaya Jawa Barat itu, anaknya lebih banyak perempuan. Jadi perempuan tiga, laki satu. Lebih halus ya. Jadi istilahnya, Papa saya sangat keras. Tetapi keras untuk disiplin. Setelah Papa udah gak ada, kan udah lama dong gak ada. Jadi di rumah kan gak pernah denger suara keras. Mama kan halus. Betul. Jadi gak pernah denger suara keras. Itu sekitar sama kakak-kakak juga. Ya kita cewek-cewek gak pernah ngomong yang suaranya keras-keras gitu kan. Jadi begitu masuk orang timur, dari Papua pula kan gitu. Jadi ngomong dari ujung, di dalam udah kedengeran gitu. Pernakan aku. Umur berapa ya Yuda ya waktu itu? Waktu itu 4 bulan. 4 bulan. Kita bercanda. Mas Ale ketawa. Itu dia takut, kaget. Dan gak mau dateng tuh ada kali 6 bulan. Sampai dia mulai bisa jalan umur setahun. Karena dia pikir, Papa Ale lagi marah. Pada marahin dia. Pada saya ketawa-nya tadi gitu. Mohon maaf ya. Tau saya terlalu kencang. Jadi dia perasanya dimarahin. Dia nangis gitu. Padahal enggak. Nah hal-hal gitu yang awal-awal akhirnya aku minta tolongnya ke mertua dong. Jadi bilang ke mama. Kebetulan kita berdua tinggal mamah-mamah. Dia bilang, Ma, volumenya boleh tolong kecilin dikit. Suaranya keras tapi hatinya penyayang. Tampang rembo hatirin tuh. Saya mau bilang tadi, Badai sekuritnya hati Hello Kitty. Masa ke Hello Kitty berewokan? Kalau khania sendiri pada saat gitu, pada saat nangis gitu dulu ya. Karena tanpa maksud untuk membuat dia nangis gitu ya. Terus apa yang dilakukan sebagai orang timur gitu. Bingung, dia kaget. Saya terus bilang, Kamu jangan nangis, saya enggak marah. Saya enggak marah, kamu nangis sih. Malah pertama nanya, kamu kenapa? Kan kita udah nangis pakai ditanya lagi kenapa gitu kan. Enggak merasa banget gitu. Karena memang dia tidak tahu dan tidak bermaksud. Senang pedes enggak? Senang, senang sekali. Cara makannya ada caranya? Ada. Jadi tadi kan gata-gatanya ini diputar nih ya. Ya, makannya. Diputarkan, diputar, disirap, disedot. Oh, disedot. Tapi enggak apa-apa kalau misalnya ini bisa dipotong. Jangan dikunyah. Nah, ini salah satu cara nih. Ini cara asli. Disedot dari piring. Wah, itu langsung habis itu. Makanya kalau makan papeden, kadang lupa saya dia, habisin sendiri. Apalagi kalau masih panas. Wah, mantap ya. Langsung telan, langsung telan. Jangan dikunyah. Enak toh? Baru makan ikannya. Rasanya bingung. Gordat. Guri. Kalian kok langsung ngejudge kami seperti itu ya? Primitif sekali ya? Primitif, terbelakang. Oke, yang lebih sering marah di... Saya lah.